Intro Mahkamah Konstitusi telah selesai menggelar persidangan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilu. Menanggapi hal tersebut, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Adi Irfan Pulungan mengatakan akan mempertimbangkan untuk memproses para saksi pemohon yang diduga memberikan keterangan palsu. Di sisi lain, adik optimistis permohonan pihak pemohon tidak akan dikabulkan oleh para hakim MK. Apakah keterangan-keterangan saksi yang kami duga memberikan keterangan palsu terkait dengan persidangan tersebut akan kita tidak lanjutkan dalam proses hukum selanjutnya. Yang kedua adalah keterangan atau penyampaian yang disampaikan oleh ahli-ahli mereka itu sama sekali tidak ada kaitannya terhadap proses sekretah hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu juga sudah dibatalkan, sudah dibatalkan oleh saksi, maaf, oleh ahli yang disampaikan oleh termohon pihak KPU. Adi menambahkan, saksi ahli yang dihadirkan pihak termohon dalam hal ini KPU sudah menjelaskan secara gamblang bagaimana mekanisme situng berjalan. Kendati demikian, Adi menyerahkan sepenuhnya kepada putusan hakim. Rencananya pembacaan putusan sengketa hasil PIPRES 2019 akan dilaksanakan pada Kamis 27 Juni 2019. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Isan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.